Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan cheat di emulator PS2 gitu ya Jadi kalau kalian misalnya udah stuck gitu ya atau mungkin kalian udah terlalu susah gitu untuk ditamatinnya gamenya atau mungkin udah terlalu impossible Karena ya ada juga gitu ya game yang kayak gitu contohnya menurut saya adalah Persona 3 phase yang di answer ya Kalau yang di journey ya gampang gitu ya saya di PS3 tamat gitu Dan disini saya menggunakan metodenya yang adalah yang built-in jadi yang tidak menggunakan aplikasi bawaan sama sekali Jadi kalian cukup otak atik doang menggunakan notepad gitu ya bisa tanpa menggunakan aplikasi tambahan kayak GameShark atau mungkin Codebreaker Karena kalau Codebreaker atau mungkin GameShark itu kodenya itu kalian masukinnya manual gitu Kalau ini menggunakan built-in ini kalian cukup tinggal copy paste jadi gampang banget gitu ya Dan disini kita yang harus kita siapkan adalah emulator PS2 nya pasti gitu ya Disini emulator PS2 nya misalnya kalian simpen dimanapun terserah Dan ini untuk file nya ini bener-bener murni gitu ya habis bekas di ekstrak langsung gitu ya Jadi saya tidak mengubah atau mungkin mengotak-ngatik lokasinya Jadi ya kalian cukup cari aja folder yang namanya cheats yang C nya gede ya Jangan yang cheats underscore ws disini kita akan cheats aja Dan disini kalian kalau yang normal ini biasanya kosong karena kalian belum diisi gitu ya Tapi saya disini udah isi gitu dengan 1995 game gitu ya Jadi ini adalah judulnya mungkin ada 2000 game gitu Jadi kalau kalian mungkin main game apapun ini udah pasti ada gitu ya disini gitu Jadi kalian gak harus bikin satu-satu dan kalau kalian mau download silahkan download di deskripsi di bawah Tapi ini belum semua cheat nya Jadi kalau kalian mau cheat nya ya kalian harus cari sendiri di internet Misalnya cheat infinite ammo atau mungkin infinite health atau apapun ya kalian harus cari di internet Di sini cuman kayak cuman gini doang gitu ya misalnya tuh wide screen patch dan sebagainya Ini cuman kayak patch doang 480 Jadi kalau kayak cheat-cheat yang mau kalian pakai itu kalian harus cari sendiri di internet gitu ya Dan kalau misalnya kalian gak mau mendownload gitu ya Tapi saya saranin banget kalian mendownload karena kalian biar gak capek aja setiap ganti game kalian bikin lagi Setiap ganti game bikin lagi Jadi udah otomatis terbuat gitu ya untuk filenya walaupun masih kosongan atau mungkin masih template lah istilahnya Dan di sini kalian cukup misalnya klik kanan gitu ya new dan kalian cukup teks dokumen Mungkin kalau kalian gak mau download ya terserah Dan kalian cukup cari aja namanya nih misalnya namanya 94A82AAA ini adalah untuk persona 3 gitu ya Dan misalnya apapun namanya dan kalian cukup kasih dengan format pinage ya Dan setelah di pinage kalian yes aja gitu kan Tapi kalau kalian misalnya tidak bisa mengubah formatnya kalian bisa cukup checklist aja yang filename extension Tapi di sini saya menggunakan Windows 10 Kalau Windows 8 kayaknya bisa deh 8 atau 81 Kalian cukup checklist aja yang filename extensionnya Jadi kalian biar bisa mengubah format dari TXT ke pinage gitu ya Dan kalau ini yang saya gak pakai saya hapus aja gitu ya Nah di sini kita akan langsung aja membuka emulator PS2-nya gitu ya Karena di sini kita tidak tahu juga pinage mana yang akan kita pakai untuk game tertentu Misalnya kayak contohnya persona 3 gitu ya Kita gak tahu pinage-nya yang mana gitu ya Misalnya di sini kita akan ke PCSX2 aja kita akan buka Dan di sini kalian harus aktifin dulu konsolnya gitu ya Di sini miss gitu ya dan show console Di sini kita akan checklist Dan di sini kita akan buka gamenya gitu ya Di sini kita akan enable cheats dulu Jangan lupa di system enable cheats gitu ya Dan di sini kita akan ke cdvd ISO selectornya kalian cukup cari atau mungkin kalian pilih aja yang mana gitu ya Game mana yang kalian mau mainin atau mungkin yang kalian mau pakai gitu Dan di sini kita akan ke system yang full atau mungkin yang fast itu terserah kalian gitu ya Yang fast aja deh gitu ya Dan di sini kalian bisa melihat Di sini nambah-nambah gitu ya Dan di sini kalian bisa melihat Di sini load blah 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 chip gitu ya Di sini kita akan mengganggu banget gitu ya Di sini kita akan exit aja deh gitu ya Nah di sini ada namanya gitu ya Jadi kalian cukup buka dan kalian tutup lagi Juga terserah gitu ya Disini ada yang namanya nih Ini font, cheats, file, dan blablabla Pinage gitu ya Berarti kalau kalian menjalankan game Persona 3 Misalnya kayak tadi gitu kan Karena tadi saya menjalankan Persona 3 Jadi ini adalah namanya nih 94A82AAA gitu ya Jadi kalian cukup copy aja mungkin Kok gak bisa sih? Kok gak mau diselect gitu? Gak mau dipilih pak? Ntar dulu nih Ini kenapa nih? Kursor saya kenapa nih? Mungkin disini kita akan harus jalanin Sambil jalanin gamenya mungkin ya Tiba-tiba tidak terjadi respon apapun Ya kan? Yes gitu Disini kita akan coba Disini kita akan tungguin dan Disini kita akan select Kok gak mau sih? Ditiba-tiba dia Aduh laptop saya ini Disini kita akan yang ini kan From ini kan Nah ini bisa di copy gitu ya Dikopy disini Dan kalian cukup cari aja yang Blah 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 dot pin edge gitu Disini kita akan exit aja untuk ininya Karena saya takut copyright juga sih musiknya Dan disini kalian cukup cari yang ke cheats Dan cheat Disini kita akan ctrl v gitu ya Nanti akan muncul gitu ya Disini Dan untuk yang normal Atau mungkin yang Apa nih? Yang ininya Yang lainnya kita tutup aja nih Save file no Dan disini kita akan Melihat gitu ya Disini adalah file yang udah saya isi gitu ya Cheatnya Contohnya kayak infinite max money Atau mungkin all items Jadi saya udah punya semua item gitu ya Health atau apapun itu Dan ini compendium personanya gitu Ada banyak gitu Dan disini XP Kali 4095 Jadi ini langsung ke slapper 999 gitu ya Jadi Sebenernya bukan 999 ya Mungkin 999 doang gitu Nggak ada 3 kali gitu 9nya Dan disini ada XP nya Dan kalau kalian melihat disini Ada yang patch Ada yang slash 2 dulu baru patch gitu Jadi ini adalah maksudnya adalah untuk Mendisable Jadi yang slash ini adalah Untuk yang disable patch nya gitu ya Jadi untuk mendisable cheat nya sih ya Lebih tepatnya Kalau yang ini untuk aktif Dan yang ini adalah untuk yang mati gitu Dan kalau kalian misalnya melihat disini nih Gain XP Ini adalah bukan cheat nya gitu Ini cuma judul doang gitu Jadi kalian biar bisa tau juga Dan ini nggak harus dimatiin Atau mungkin nggak harus dinyalain Pokoknya ini biarin aja gitu ya Yang harus kalian cowok gitu Atau mungkin kalian Mainin adalah di slash 2 ini Yang patch depan patch gitu ya Dan untuk patch ini Kalian juga bisa mematikannya dengan Men set ke 0 Tapi saya lebih enak Kalau pakai slash 2 kayak gini sih ya Nah jadi itu adalah Untuk memasukkan cheat nya Dan untuk cheat nya Dapat dari mana Kalian cukup cari di internet gitu ya Cari di internet Misalnya Persona 3 Persona 3 Fast Cheats ya Mungkin Dimanapun kalian bisa cari di youtube Dimanapun Terserah gitu ya Ada game spot Dan game facts Dan sebagainya Cuman Disini saya PCSX2 X forum aja deh PCSX2 Ya forum Dan disini ada beberapa gitu ya Yang kalian mau masukin Terserah Kalau kalian gak mau Misalnya gak mau Masukin Ya gak usah di copy gitu ya Kalian cukup copy pasti aja Ini gampang banget sih ya Ini udah easy peasy lah gitu ya Disini kalian misalnya 10 XP Sama dengan max XP Misalnya CTRL C Dan kalian masukin ke sininya Gitu kan Dan disini Kalian masukin ke yang paling bawah Kalau misalnya kalian mau Atau mungkin paling atas Terserah Dan Udah Cukup tinggal CTRL S Untuk save gitu kan Dan kalian exit Dan kalian cukup jalanin gamenya Gitu ya Disini kita akan Enable cheat Jangan lupa Dan disini kita akan Boot gamenya Gitu ya Disini kita akan mungkin Sambil testimoni gitu ya Sambil Mungkin apa ya Mengetes juga gitu Dan Kenapa saya menge-cheat Di persona 3 ini Sebenernya Persona ini gak harus di-cheat ya Untuk yang The journey gitu Karena yang the answer ini Menurut saya Bikin kesel gitu ya Karena susah Menurut saya Karena Gak masuk akal aja sih Gak ngotak aja Karena si ininya tuh Si damage-nya tuh Udah gede banget Damagenya gede banget Dan skill kita tuh Cupu banget gitu Jadi Personanya tuh Gak bisa Beli gitu Compendiumnya harus nge-fuse sendiri Dari awal gitu ya Jadi ngeselin Jadi saya nge-cheat aja Karena yang The journey Saya main di PS3 kan Di Ya semacam emulatornya gitu Kan ada emulatornya gitu Saya Jadi Untuk yang the answer-nya ini Saya Main di PC gitu ya Dan kalau ditanya Worth it atau enggak Worth it sih Menurut saya Untuk yang di journey Ini Untuk yang di answer ya Bukan yang di journey Dan disini kita akan melihat Di ininya gitu ya Duitnya Itu udah banyak banget gitu Dan Kalian gak harus grinding Dari awal gitu Jadi Kalau kalian tau juga sih ya Disini kan Persona Tiga ini memang agak lumayan susah gitu Untuk cari duitnya Dan Persona levelnya sih 99 HPnya 99 99 99 Pokoknya semuanya 9 gitu ya Itemnya 99 semua juga Dan Ada beberapa yang Saya pakai juga Dan Personanya Personanya langsung Naik gitu ya Kalau gak salah Ini begitu saya aktifin cheatnya gitu ya Begitu saya mulai gitu Battle gitu Saya langsung dapet Semacam XPnya Itu berapa ya 15 juta Kalau gak salah Jadi langsung Naik gitu Ke level 84 Persona saya gitu ya Dan disini Blah 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 Ini Ini gak bisa di skip gitu ya Elizabeth gitu Help me I help you Fuse persona gitu ya Dan Ini cuma bisa nge-fuse doang Kalian gak bisa Beli kompendium gitu ya Dan itu menurut saya Kesel banget gitu ya Di persona 3 Yang awalnya saya udah Lengkap Padahal gitu Udah lumayan lengkap Udah sekitar 50% gitu ya Ya persona-persona yang kuat Udah lumayan ada gitu Disini kita akan Live saja langsung gitu ya Disini kita akan coba Untuk battle-nya Ini battle-nya kayak Udah Sekali pukul gitu Cuman saya Disable gitu Saya udah matiin Mungkin disini kita akan Yaudah gak usah gitu ya Gak usah Karena Disini Untuk testimoninya Dari duitnya Dari level player-nya Dan level Duitnya juga udah Lumayan banyak gitu Kalau battle mungkin Biar video ini gak kelamaan aja sih Dan ya kayaknya Cukup segitu doang sih Untuk video tutorialnya Cukup gampang banget Kalian cukup cari aja Namanya gitu ya Nama Dari ininya Dari gamenya Disini adalah Untuk persona 3 Face 94A82AAA Gitu Kalian cukup simpen Di folder yang namanya Cheat gitu Dan untuk filenya Kalian dari TXT Kalian ganti ke PINETS ya Dan kalau bukan PINETS Kalau gak salah Gak bisa sih Untuk dibacanya Dan jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Enable Cheats Dan Kalian bisa cari Cheatnya di Internet Banyak banget gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Kalau mau subscribe Silahkan Enggapun gak jadi masalah Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!